Oke kita lanjut game ketiga antara tim Lilgan melawan dari Nightmare pasukan dari mereka dalam kondisi penentuan masih belum mau bertekuk lutut dan mampukah membuat game selanjutnya Ataukah hari ini malam ini akan menjadi mimpi buruk atau nightmare di sini dia pakai teman-teman di game yang ketiga redring main poin bagi Lilgan karena mereka sudah mengungguli dua poin terlebih dahulu dari dua game yang sudah dimainkan dengan early game yang temponya sangat cepat tapi kali ini Aizen Aizen uh dia menggocek dengan double game yang begitu indah dan sprint yang masih dilakukan membuat game ini tidak dengan cepat terjadi first blood dan membuat teman-teman dari tim Lilgan masih safe di posisinya masing-masing tapi nampaknya dengan ada sprint yang sudah dilakukan dan early game kali ini di arah EFT lane dimenangkan oleh sosok dari Yuzhong harusnya mereka sadar mereka punya early power dan bahkan di depan sana bahkan coba dipaksa Jaspin gak boleh masuk terlebih dalam lagi jadi dia harus juga pikirkan sekalipun mereka memaksa team fight tidak akan ada damage yang cukup Profesor sekalipun iya masih belum ada damage-nya juga tadi itu izi proleksinya belum ada apresesurat dan ditambah dengan untuk di bagian gold lainnya juga masih sibuk untuk melakukan last hit dari masing-masing gold laner sementara saat ini kita melihat juga bahwa Zeksaura sudah mulai menggerakkan rodanya menuju ke area bottom lane terakhir ini sang tortoise sudah mulai bergerak juga ke area bagian ini out of nowhere Forbit tadi terkena first blood yang tandanya Forbit akan sedikit terlambat untuk berada di arah turtle Orbit juga masih belum level 4 belum ada nether realm disana Ethan udah mencoba melakukan sedikit pergerakan semaksimal yang mereka miliki dan film lelkan kali ini nampaknya mereka lakukan pertama boy Zaurah tidak ada nether realm copy dan para pasukan dari nightmare spot akan menjadi lebih untung dengan apa yang mereka miliki udah ada nether realm saat ini Zaurah depan sana langsung ditarik oleh para pasukan dari tim lelkan akan ada retribusi dan tampaknya kali ini retribusinya tidak dikeluar nether realm dikeluar kalau sangat Forbit di dalam belakang sana mereka sedikit tercancel dan ternyata sudah ada pertanyaan masalah ada animasi noko strike double hampir saja mendapatkan 2pt dan posisi sebaliknya mereka tak berhasil dihilangkan posisi jungle itu Ethan yang mendapatkan turtle nya dengan effort yang begitu ekstra karena lawan matchupnya memiliki retribution dan retribution battle nya karena tadi terlalu cepat dari zeksaura dia lebih memilih untuk reset menuju ke belakang dan merelakan turtle nya Tapi teman-temannya tidak, tim Lilgan masih ingin mendapatkan sharing gold agar mereka mendapatkan snowballing pasca 2 tukar 1 barusan di area turtle. Oke sejujurnya Profesor KB yang terhormat, ini sejujurnya tadi appraise wordnya tuh on point tepat. Tapi sayang sedang ada animasi netherrame yang udah selesai. Lagi dalam keadaan dia tuh free surprise ya. Iya free surprise gitu loh, asalnya winter gratis. Lagi ada winter gratis disana dan ramean lagi winter gratisnya. Wah gila ini nyebelin banget sih kalau boleh dibilang bagaimana kondisi yang harusnya dipegang sama Nightmare Esports lagi dan lagi. Early game mereka sudah ketemu solusinya. Apalagi dengan menggunakan full yourself together bagi Yuzhong. Sehingga setiap kali ada teamfight di area turtle, harusnya Yuzhong dari Juviana akan selalu hadir juga. Dengan menggunakan satu buah Furious Dive combo-annya dengan petrify. Tapi kali ini dengan kalahnya di early game mereka akan mencoba engage ke arah bagian gold lane namun sayangnya. Masih belum cukup damage-nya. Kita tahu sendiri, Faramis dari Sosol bermain dengan tipe poke damage. Sehingga membuat teman-teman ada dari build-in Iceman Esports. Belum bisa untuk melakukan deliver damage secara maksimal karena tim Lilgan untuk gold laner-nya. Ethan terlalu kuat kayaknya. Ethan terlalu kuat dan bahkan lihat di arah mid lane dari Aizen udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Tarih yang tajam dan spray down di arah bottom lane melakukan clear minion dan berhasil didapatkan pada slav 4 defensive. Langsung terperangkan dengan ada 2 easy for Lexi. Sedangkan Sosol Nganza melakukan coming up. Beno Reds telah dikeluarkan. 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 Dari teman sana dan harus merelakan Turtle yang selanjutnya. Biar meslek sudah dikeluarkan dari Ethan. Akhirnya membuat tim Lilgan dapatkan Playtongan. Perhitungannya itu loh gigih banget ya. Dapatkan Turtle tanpa ada gold test. Bener bener keunggulan. FC. 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 Sebuah singkatan baru tuh ya. FC bukan facecam lagi guys. Bukan. Beda lagi. Tapi berbicara untuk keunggulan early game yang langsung mendapatkan Vc. poin kill dari germans dari awalnya dua poin kill yang tadi kita udah sempat mention kalau dua poin kill aja tim Lilgan udah unggul banget sekarang ditambah lagi 5 poin kill yang mengungguli dari segi Tartal juga mereka dapatkan objektif target mungkin akan sedikit lagi trade dan bahkan lihat gerakan dari bahasanya dan retribution last hit dan bahkan menggunakan tortoise Juviana tumbang guys ya Juviana tidak dapat regen HP yang sepadan divisi-divisi dipaksa Profesor dipaksa banget dan bahkan para pasukan dari tim Lilgan mereka udah cukup terpaksa dengan posisi gotlinnya sebelumnya dan akhirnya ini dibandingkan posisi tadi ini nggak ada apa-apanya langsung ada tombol yang terbuka masih mendapatkan 1 poin kill pocs itu juga seorang Aura tapi nampaknya seorang Aura kali ini masih kuat itu yang mau aku bahas bagaimana proyektil dari Baksha Mark yang begitu free banget dan damage dari Wanwan cuma satu tadi lihat oke dan cuma satu dibalik itu semua bebeks berhasil flik karena menyamatkan dirinya atas gangguan pekerja Juviana tapi Profesor Khabi yang harus disaksikan adalah ketika Kemi naiknya ke arah seorang Zahra itu nggak akan berarti banyak Profesor wow 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 oh di jump? oh di jump? ini recall guys ya ini dia penggunaan ini dia penggunaan ini bener-bener cukup menarik terlalu banyak recall ya bahaya ternyata buat mancing buff nya Ziza aja ya ini melihat potensi dari early game yang sangat-sangat leading dari team Lilgan dan mau ditambah lagi sepertinya Ethan oh langsung turu guys boleh lah boleh lah ya harusnya harusnya tidak akan ada kontes sama sekali perfect turtle untuk Zeksaura sekali aja nanti too easy for Lexi join the fight untuk retribution battle dia kayaknya malah nyerahin nyawanya sendiri karena kebetulan kalau kita lihat dari mebex perfect turtle boy dia udah selesai dengan Maleficor akan lebih mengejam bagaimana serangan dari teman-teman tim Nightmare Esports juga ketika berbicara front to back dan sekarang 4man move ini dia jawaban dari tim Lilgan untuk menghentikan bagaimana dominasi dari one one pick yang dimainkan sama Nightmare Esports Bennett rage dikeluarkan semuanya hanya untuk mengusir teman-teman dari Nightmare Esports karena yang diincar oleh Lilgan adalah objektif target mereka mau menghancurkan struktural dari Nightmare Esports itu sendiri lihat selalu berempat ya gak pernah lepas sama sekali bahkan Forbit dengan menggunakan Netherrealm ya karena sekarang kalau ngomongin dari in-game equipment kita lihat gimana perbandingan seribu gold untuk diarah gold laner itu sebuah keuntungan dan Aizen dia berkali-kali menjadi distraction Aizen punya 6.000 gold dia dominance dia juga gak full ke arah damage dia hybrid dan sekarang menunjukkan Oracle membuat dirinya akan lebih sustain ketika one by one situation dari ketika ada tim Lilgan yang terdistract semua dan akhirnya Zahra dari Retribution di depan sana dari seorang 2 EZP Lexi akan cepat disangkap dari para pasukan dari tim Lilgan mereka mencapai menyelamatkan sosok dari seorang Zahra tapi nampaknya 2 EZP Lexi memilih untuk mundur mengikhlaskan Purple Buff dan Ethan lagi-lagi menjadi sosok orang yang cukup menyebalkan untuk game yang ketiga kali ini ini kalau kita berbicara bagi game yang ketiga yang berjalan dengan sangat-sangat flawless bagi tim Lilgan 3x11 menit 8 dan duitnya juga lumayan jauh guys ini dia menumbangkan karena Pak Ito nya tapi masalah utamanya lihat terbang gitu terbang guys terbang guys Lord yang pertama guys ya seolah-olah kayaknya skip dulu gak sih karena lagi dan lagi ini Bugs nya kuat banget untuk serangan projectile dan contohnya seperti Wanwan apalagi Wanwan loh damage nya bisa cuma satu dan kita sering melihat hal tersebut terjadi ini gameplay dari Lilgan selalu berputar-putar seolah kayak lagi recycling gitu loh Ji yang pertama gameplay nya adalah biarkan Aizen beraksi ketika Wanwan sedang melakukan split push dia akan membayang time dengan 2 pemain 3 pemain sekaligus dan nanti tim Lilgan yang tersisa minimal 1 atau 2 akan meng-cover bagaimana Aizen dengan gerakannya dan sisanya itu mengincar karena objektif struktural Touret lihat bagaimana barm dan juga top inner turret yang sudah hancur seketika dan Nightmare Esports tidak bisa merespon hal tersebut karena mereka kalah jumlah Lilgan bermain berulang-ulang dengan tempo yang sama metode yang sama menekan sejak awal dengan objektif sebagai Snowballing reasons mereka ya dan kali ini Nightmare perlu memperhatikan juga power defense mereka tidak begitu tinggi karena mereka memiliki one-one yang single target barangnya lah dari atas cuma berharap pada nether realm oke barang dalam dan mereka berharap gimana caranya Giovanna ini dia tidak takedown dia tidak tershutdown ketika dia terbang dan dia coba untuk dapetnya seorang bebeks karena kalau dia terbang dan dia pecari udara ini akan menjadi sebuah bencana untuk para pasukan dan Nightmare nah dual 3 best target doang guys wuhh tidak kena tidak berhasil melakukan apapun yang telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Lilgan disana memfokuskan terbebek sangat coba dihajaran sabisan enggak 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 waw waduh nice waduh tipis 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 banget bro tadi bro para pasukan dari tim Lilgan mereka harusnya yang kehilangan bebeks tapi out of nowhere ketika fokus terhadap turret dari top lane fokus terhadap timpat dari top lane kita tidak terdeteksi oleh pergerakan bebeks yang malah selamat akibat ada aizen disana dan lihat bagaimana gerakan dari tim Lilgan yang kali ini bener-bener bersih keras untuk mendapatkan objektif lagi mereka kayaknya mau nabrak lagi dalam keadaan mereka masih punya utility dan bahkan masih punya Valentina sebagai damage dealernya juga empat lawan empat tapi akhirnya mereka disengage dengan immortality sebagai bonus dari aizen dan akhirnya aizen akan berpisah dengan teman-teman dari Lilgan di bagian bottom lane karena dia akan bergerak ke arah bagian top lane untuk lagi-lagi mendistract dengan satu tujuan saja mengganggu fokus dari Nightmare Esports mengganggu mendistract membuat taraman dengan tim Lilgan kali ini mereka tidak bisa tersentuh jujur Nightmare Esports mereka tadi udah teamfight yang bagus dengan Profesor ya ada itemnya dari Bastring udah the best teamfight yang udah boleh lihat di game ketiga tapi ketika bebeksnya nggak tumbang dan gue lagi fokus karena teamfight yang di atas itu membuat semuanya berubah lagi membuat tim Lilgan masih dengan keuntungan valid solid dan lihat dari gold difference yang mereka miliki berada di 10.000 gold difference Profesor KB dan tidak ada stopper untuk Ethan ditambah dengan aizen ini dua sosok pemain yang connecting banget secara chop dash ability yang dia miliki tapi tidak bisa dengan mudah untuk di cancel dan sekarang Zikshaura akan bermain dengan offensive level maksimal pun sudah ada di tangannya dan lord akan menjadi lebih bebas Nightmare kalau mereka kontes sekarang lordnya ini bisa wipe out ini bisa wipe out kan Lilgan bisa melepaskan lordnya hanya untuk mendekdown point kill bahkan Bebeks sudah punya deman hantar sword lihat double nolastrike di keluar ke menuju ke atas zona jaspin para pasukan dari tim Lilgan mereka di dua posisi yang berbeda tapi lihat menuju ke arah orang dia pengen orangnya dia pengen teamfight kelihatan mereka lepaskan lordnya battle rage nya masih penat team final slot sudah dikeluarkan tapi tidak bisa didapatkan para pasukan dari tim Lilgan ayo Juviana WON dan disana Juviana fokus karena seorang battle Pebeks nggak bisa selamat kepad posisi nya Pebeks wah kelas guys ah nah ethan malah kembang guys berbang sih nah wah mahal guys ya Aizen Aizen pengen teman aja sih guys wah wah no miss ya ember terpecah guys daru tipis nice wah kelas guys hah wah hw nice banget Bebeks seperti ini yang sangat luar biasa chapter terjadi what a play from team Lilgan Lilgan bermain dengan kemistri bermain dengan kepercayaan bar HP dari Bebeks itu bener2 tersisa one last HP dia punya wind of nature dan demon hunter sword dia manfaatkan satu buani biru untuk regen HP via objektif lord yang baru saja dilakukan Dan kali ini dia kembali lagi Untuk mendapatkan Lordnya Pasca team fight besar Yang dimenangkan lagi-lagi oleh Lilgan Oke Dia terpat sana Langsung menuju ke arah Belakang Juviana terlalu terburu-buru Untuk memberikan Black terlalu transform Lord melalui fokus Di tangan dari team Lilgan Profesor KB Juviana Terlalu terburu-buru Dan Lordnya Langsung up Di detik ke-43 kali ini Ranger Mas Akan menuju ke arah Bagian top lane Tanpa adanya Black Dragon form Hanya ada Netherrealm Penyelamatan dari Nightmare E-sports mulai Terkikis Satu demi satu Bebex benar-benar Harus di respect sama gameplaynya Benar-benar mengerikan Profesor KB Dive-nya sih Cara dia nge-juk playnya Dia gak pernah mengeluarkan Flicker atau Dash Ketika dia tuh terburu-buru Dia pasti nungguin musuhnya dulu Yang bikin movement Dan itu yang terjadi barusan Juviana Benar-benar terkena juke Yang sangat-sangat Luar biasa dari Bebex Oke Tapi nampaknya para pasukan Dan team Lilgan Berhasil mendapatkan Sof Turet mereka Dengan sangat mudah Tapi di balik itu semua Bebex Fokus dengan APNN Lihat permainan senjata Yang akan coba digontak ganti Oleh para pasukan Dan Ethan di depan sana Mencoba melakukan sedikit Buang time Yang tidak bisa mereka lakukan Adalah mereka Mempertahankan Lordnya Selama Super Minion Masih bergerak Di dua WF yang berbeda Dan Bebex masih Bersama teman-teman Yang terjadi Benar-benar tadi sempat dia gunakan juga menjadi sebuah tujuan utama dari nightmare karena mereka tahu bahwa damage dealer utama dari Lilgan adalah bebeksnya itu sendiri kita bakal lihat dari replay dimana gerakan dari apreses yang sangat on point sekali hanya saja demikian tidak begitu maksimal dan bebeks terpisah dari kawanan lilgan lainnya kena sungguh sama kena banget kita di tangan dari sosok 1-1 kami oke berarti bener ya nama itu adalah sebuah doa bebeks kalau terpisah dari rombongan bebeks lainnya iya itu akan hilang arah bener dia tuh bakal apa ya bakal susah untuk me melakukan decision untuk next step nya dia makanya dia tiba-tiba sendirian 1v1 dan nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa cover dia jadi ya tujuan dia cuma 1v1 aja ya sempat banget Profesor kami yang terhormat tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Lilgan mereka mencoba harusnya dengan lebih sabar lagi dan jujur kalau ngomongin dari posisi Ethan kayaknya aku agak kurang setuju kalau misalnya Ethan tarat milik tim Lilgan sih cuma tumpang satu doang guys aku pengennya kalau misalnya Ethan aku jadi Ethan aku pengennya ketikannya dulu yang keluar ini kalau sampai light game sih harusnya Lilgan hati-hati jalan-jalan yang lebih baik ya dikasih keser-keser ya langsung displeks kalau misalnya Lordnya mending dibiarkan dulu lah banyak channel ini nanggung banget cuy 20 detik lagi jadi level 3 soalnya ya ketika tes terang juga boleh tapi anyway dia nice banget dibiarkan dulu ternyata tidak informasi dimana kehadiran dari sosok sosol tapi Aizen masih dengan jobdesk utamanya Blink tersilg tuh edit viet leleng leleng tapi itu ini Panku nge ya itu panku panku 22 24 25 25 Kami, kemana kamu pergi? Tidak ada kemana! Karena Aizen sudah datang! Tidak ada satu game... Mereka sabar, karena mereka bisa dibalikin kembali keadaannya Bebeks sudah tidak ada lagi kali ini Immortality dan Bebeks! Masih mau lebih! Bebeks! Bebeks! Terlalu terburu-buru! Dan bahkan Bebeks kehilangan dirinya ketika dia memaksakan Immortality yang pecah atas Kami! Bebeks, apa yang kamu lakukan? Dan dia memaksakan juga bagaimana Immortality yang pecah dari Kami, padahal Kami masih punya cover yang begitu banyak. Terutama dari SoSoul. Endgame sepertinya akan ditahan terlebih dahulu oleh Nightmare Esports. Mereka masih memiliki asa untuk bertahan di game yang ketiga, Match Point. Yang sepertinya gagal diamankan oleh Lilgan. By instant replay kita akan melihat bagaimana teamfight yang dipaksakan tercipta. Walaupun ada satu Bennett yang keluar dengan Rose Gold Meteor yang menjadi opsi terakhir dari Bebeks. Dan itu dia momentum yang mematahkan bagaimana dominasi dari Lord yang didapatkan oleh Six Saurah. Dan teman-teman dari Lilgan harus lebih bersabar kembali. Kayaknya kalau misalnya ada baik ya, tadi Profesor KB dia mundur ke arah belakang. Dia main di arah lumput ketika musuhnya udah ngetes masuk lebih dalam dia keluarin Bennett Ray juga sih. Kalau dia kayak gini terlalu terbuka posisinya. Karena sedangkan dia juga tidak memiliki adanya flinker. Wind of Nature juga udah terbuka. Kali ini Wind of Nature udah di tangan Bebeks. Ingat tidak ada immortality dari tangan Bebeks. Kalau bisa seperti ini terus mereka udah mulai sama dari segi itemnya Profesor. Mereka udah tidak bisa untung karena tim Lilgan tidak mendapatkan keuntungan yang cukup di Army to the late game. Ya dan kali ini Lord ada di area top lane kembali. Harusnya Aizen masih dengan jobdesk utamanya atau Lilgan jangan-jangan mereka punya plan lain ya Ranger Mas. Membiarkan Zeksaura standby di area top lane dengan immortality yang ready. Distract bagian Lordnya dan nanti teman-teman dari Lilgan melakukan split push di area bottom lane. Karena dari tadi yang nge-clear di bottom lane itu adalah Yuzhong. Dan kita tahu Yuzhong untuk urusan clear wave lama. Iya. Durability dia gak begitu power sebelum dia menggunakan Black Dragon form. Itu kan itemnya udah sama semua udah. Jadi makin lightnya makin berbahaya. Ya udah gak ada lagi yang bisa diamankan oleh Lilgan. Susul. Kalem aja guys ya. Kecuali satu Winter Truncheon dari Lilgan. Untuk menghindari serangan dari Cammy. Tapi Cammy pun bisa menjawab hal tersebut. Dengan menggunakan item yang nantinya setelah Rose Gold mungkin akan dijadikan menuju karatan asyok. Ya. Karena dari tadi yang menjadi masalah dari sosok Cammy. Kami ya guys guys. Kami udah full item ya guys ya. Dan ini seperti biasa Beatrix juga full item juga guys. Memang bedanya one-man gak usah pakai sepatu ya. Untuk maju mundurnya mereka lebih gampang. Dan kalau misalnya ada sosok dari. Adalah lord yang keempat ya. Aksop damage nya juga penting. Flash of the Oasis nya muncul lagi. Jadi tim Lilgan kalau aku bilang agak cukup terlalu terburu-buru. Dan tim Lilgan gak boleh terburu-buru lagi menurutku. Iya. Karena mereka sudah terburu-buru tadi di beberapa team fight sebelumnya. Dan kali ini itu dia. Gerakan three man move di area bottom lane. Cukup berbahaya sebenarnya yang dijalankan sama Lilgan. Karena mereka bisa saja digagalkan dengan split push kali ini. Oke tapi Profesor. Yu Zhong. Oh udah nipol juga beberapa kali. Udah muncul patang hidungnya. Three man move. Dan ini kalau tim main move nya gagalnya bahaya loh Prof. Magic Sentry sih. Butuh ada Magic Sentry untuk membuka vision dari Nightmare Esports. Karena kalau misalkan gak ada Magic Sentry. Mereka gak bakal tahu informasinya bakal seperti apa. Dan Zeksaura. Hanya tarik ulur Lord nya saja. Karena dia juga job test nya akan seperti ini. Tanpa immortality loh. Ya. Kali ini Forbid sudah punya immortality. Jadi dia agak cukup stabil. Satu menit di area Lord ya. Tapi dengan adanya posisi dari bebek yang belum ke deteksi. Kali ini membuat para pasukan dari tim. Kalau menurutku jungle di atas jangan dimakan Prof. Kenapa? Iya buat lifesteal Renka. Betul buat lifesteal nya dia. Tapi kalau dia udah makan seperti ini. Ini akan berat banget untuk mereka. Ketika Wanwan sudah terdeteksi. Dan para pasukan dari tim Lilgan. Mereka harusnya udah standby dengan adanya split push yang mereka miliki. Ini akan ada bandar flash. Ini terlalu sakit. Ini terlalu sakit. Ini kembali tim fight kah. Tapi nampaknya mereka sadar. Keting akan coba dipaksakan. Dan tercancel. Reset lagi. Reset lagi boy. Kenapa mid lane mereka terdorong secara bersamaan. Mereka harus bisa dapetin karena Lord. Ini kesempatan mereka terdapetin Lord. Ini Aizen bener-bener jadi masalah buat Nightmare Esports. Karena dia bisa clear-nya cepet banget. Dan sepuluh minion akan terdorong terus. Tapi barusan ada satu final slash. Hanya saja karena masih ada Netherrealm. Teman-teman dari Nightmare Esports jadi kayak ragu. Aduh ini masalahnya. Forbid punya ultimate yang sama dengan Faramis. Ya tapi masalahnya par pop pop dia gak amanin dulu. Feeling saya. Ini Zaurah ini amanin par pop pop dulu. Biar dia gak terlalu lama untuk bolak balik mundur. Laningnya di tengah akan pecah. Minion akan dorong secara gak langsung. Teman berkata kita yang menyDam atas你們 di tengah untuk menanggung someone. Procugenya jika lintu.. потом kec pecah. Kalian neger thìm pasti kurang... Teman-Negebei Universe. Seperti-t robots sering. Secara ndereee kecewa in Love DC co. Colorsol Oct. Masalah bahan teman-teman. lagi Hai one last man standing kali mempertahankan itu dia miliki tapi lihat miniatnya 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 peduli masih berada di pundang hampir aja guys ya Lord evolve jadi bonus saja bagi teman-teman dari nightmare e-sports cuman jangan sampai kocak lagi dari kemarin banyak banget loh yang di-meninan teman-teman tim nightmare karena mereka masih memiliki banyak web ini akan muncul seketika Oke lagi-lagi speedpush masih belum bisa jadi jawaban bagi tim Lilgan dengan webmini yang besar sekalipun masih belum ada jawaban dan kali ini reset akan kembali terjadi dari masing-masing tim Oke kemarin kita sudah mengalami game terlama 30 menit lebih ranger mas Oke apakah kita akan diberikan kembali untuk game yang lebih lama lagi 33 doang sih tapi nightmare gak ada yang berani maju ya bisa akan ada seperti itu tapi nampak kayak tim Lilgan mereka agak sedikit silangan arah ya kalau menurut saatnya sudah mulai silangan arah mereka gimana cara melakukan tim 4 karena tadi aku kira ya mereka pasti menulis kan bisa aja menemang disini langsung iya sih kita tunggu aja buat Lord kelima ya in game tapi masalah utamanya mereka juga nggak punya power untuk pick off karena apa karena Ethan ini kan final slasenya selalu ke kanan ya Pak ya iya dan kita tahu kalau misalkan dalam posisi di bottom line nih Yusof muncul ke kanan yang ada kerumahnya nightmare e-sports betul bicara soal bagaimana iyalah udah 25 menit gerakan tidak ada pause ya mantap kali itu geraknya cuma satu arah doang dari kiri ke kanan Oke tapi lihat satu persatu mulai dihabiskan oleh para pasukan dari tim Lilgan tapi nampaknya kali ini mereka mencoba untuk mempertahankan diri mereka dan Corbid aku nggak ngeliat dia cukup maksimal untuk menuju ke Rakemi dia udah mulai harus fokus mainin dari ininya sih Profesor KB dengan ada pergerakan Arcade Shadow Strike itu dia harus fokusin biar lingung musuhnya masanya dari tadi juga kalau kita lihat ya Corbid ini bermain sebagai cover ini dia nggak ofensif Iya dia akan bermain dengan nether realm yang padahal kita tahu sendiri juga nether realm adalah penyelamat terakhir bagi Forbid itu sendiri ya walaupun Forbid sudah memiliki blood wings tapi dia tidak bisa bermain dengan front to back Oke kalau misalnya mereka tidak bisa bermain seperti ini mereka coba bisa tumbangin sosolnya mau tidak mau karena lihat sosolnya kali ini tidak dia punya immortality kalau damage course itu masih cukup untuk keren dan menurutku sosol seenggaknya dipecahin dulu pasifnya pecah pasifnya biar dia nggak bisa 20 lagi menuju Lord kelima guys atau enggak biar dia nggak terlalu barbar dia kan berani sekarang maju ke depan karena dia tahu dia punya pasif dia punya pasif punya magic bonus damage ditambah dengan time dead restricted yang bener-bener berkepotong 90% ketika pasifnya menyentuh ke angka 40 lagi dan lagi kali ini lihat Juviana harus lebih berhati-hati juga bagaimana ketika dia melakukan clear wave sendirian ini Lord penentuan lebih selalu top lane dan ini yang membukakan berdapat menurut guys udah kayak berasa Onyx lawan sepatutnya Eko aja di MSC dulu ya mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time kembali di arah Lord tapi kalau kali ini mereka masih gagal dan mereka kehilangan Lordnya wah ini bisa jadi turning comeback turning comeback dan mereka fokus ke arah Lexi terus mereka fokus ke arah Lexi terus ketika Lexi ini dari tadi selalu diselamatkan oleh seorang Jang Jaspin ya tapi masalah utamanya juga kalau kita lihat dari too easy for Lexi sekarang dia sudah memiliki immortality beda kasusnya Masaura sama dua Lord sebelumnya oke tapi di depan sana mereka coba memaksa pada selesai selanjutnya keluarkan narkot strike undur ke belakang netherrame berhasilkah dipancing mundur sedangkan para pasukan ada di film lilkan mereka masih punya sosok dari netherrame di fight kembali terjadi di depan sana akan coba dipaksa di depan sana akan coba dipaksa di depan sana melakukannya belakang masa terlalu dalam dan terminyata di sini jauh 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 fokus menuju ke arah Lordnya karena sempur memalukan biasanya berikutnya congratulations buat tim Lilgan ya yang udah menjuarai wildcard yang kedua ini tim kedua yang lolos ke M5 mantep lah oke lagi kita lanjut ke match selanjutnya next di M5 nanti cuy bye bye